Enggak, kamu pura-puranya pembawa acaranya lah. Oh siap. Oh gitu. Siap. Kamu pembawa acaranya. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah kepada guru kita tercinta Gus Miftah dan juga sahabat-sahabat dari Gus Miftah. Dan saya adalah murid terbaik dari Gus Miftah. Ya, saya baru belajar sebentar surat pendek apal. Niat subuh apal saya. Sudah tadi praktek? Sudah, sudah Gus. Sudah apaan tadi? Qullallahu wahad. Qullallahu wahad. Depannya harus bismillah dulu Gus. Gimana coba? Bismillahirrahmanirrahim. Qullallahu wahad. Qullallahu wahad. Allahus somad. Lam yalik wa lam yulad. Walam yakul lahu kufwan ahad. Al-Fatihah apal juga? Apal juga. Berani. Berani aku? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaum iddin. Iddinah. Iya. Iya. Karena budu'a iya. Karena setaim iddinah sirotol mustaqim. Sirotol lazim na'an amta alayhim goril madu bialayhim. Waladolin amin. Amin. Siap, Pak Menteri. Guru baru. Saya gak mau kalah sama Dede Kobuzir soalnya. Sudah masuk. Makasih, Marzah. Siap, Guru. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Amin. 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 Sem�� 100 k Yasin. Saya selalu mengatakan, kiya itu tidak harus dilayani tapi harus melayani. Maka kalau jenengan Persani dan lihat bersama-sama, dari awal, mujahadah awal pesantren dulu dibuat, tidak pernah sekalipun pondok kita mengajukan proposal. Tidak ada ceritanya Pondok pesantren Oraji Menggalang dana infak Betul? Maka jamaah sekian ini Pak Menteri Pak Erick Thohir Itu gak pernah sekalipun kita mengeluarkan Kota infak Bahkan di Mejid sekalipun saya larang Untuk ada kota infak Kan kita mau nyumbang Ikhlasus kadang-kadang jamaah itu Saya itu tahu Bapak Ibu Saya itu pernah menjadi orang yang sama sekali tidak punya apa-apa Saya itu merasa Kalau ada kota infak Begitu kota infak itu datang Mau ngasih gak punya uang Mau gak ngasih dilihat sama orang Betul? Maka waktu itu saya punya istilah Kok kota infak ini kayak nodong halus ya Maka saya bilang waktu itu sama istri Saat Betul-betul kita merintis dari nol Mau bangun Mejid Ini ada nanti ada Pak Safrudin Beliau wakil ketua DMI Dewan Masjid Indonesia Dulu saat bangun Mejid Saya tadi cerita tadi sore Saya mau dikasih bantuan sama orang 2,5 miliar Untuk bangun Mejid Tapi saat itu ternyata saya malah tertipu 50 juta Mau dapat bantuan dari setengah miliar Saya diminta untuk mengeluarkan biaya administrasi Dan Yang minta ini bukan orang lain Sahabat dekat saya Makanya kadang-kadang dalam hidup itu mohon maaf Yang nipu Yang menghalangi Yang ngerusui perjuangan kita Kadang-kadang orang dekat kita itu benar Nggak orang jauh-jauh betul Buktinya Nabi Muhammad SAW Ketika berjuang Justru yang ngerusui siapa? Pamannya Abu Lahab Dan enggak kaget Datang sama saya begini Gus Miftah membangun Mejid Iya Habis berapa Gus R.A.B. nya? 2 miliar Ini rejeki Gus Miftah Wah kenapa bro? Saya punya uang 2,5 miliar di bank Mau saya sumbangkan dengan Gus Miftah Masya Allah Saya langsung ngelus dada Dadanya istri saya Ya Allah Nggak bahaya tah? Nggak 2,5 miliar Saya seneng Pak Menteri Masya Allah Ini mimpi apa saya? Kita makan, minum Di rumah yang depan itu Belum ada Mejid Ini masih hutan Pak Menteri Sana itu hutan Karena tanah yang saya beli itu Dulu tanahnya seorang pendeta Makanya utara rumah saya itu Kuburan Selatan rumah itu pengurus gereja Dan subhanallah Sampai hari ini saya belum pernah bertengkar Dengan tetangga utara saya Kuburan Habis makan-makan Gitu kan Makan-makan Dia bilang begini sama saya Dengan santainya Gus Uang saya itu di bank Ada 2,5 miliar Tapi untuk mengeluarkannya Butuh biaya administrasi Administrasinya berapa? 50 juta Saat itu Saya punya uang di rekening 50 juta yang memang dari awal Mau saya jadikan modal untuk bangun Mejid Saya akhirnya rembukan sama istri saya Saya panggil Beb Come on Gitu kan Istri saya tanya Iya say Kalau anda lihat Nama kontak saya Di hp istri saya Itu judulnya Abah say Bukan sayang sih Sayang Saya itu kalau pengajian Sering razia Mas menteri Suami itu Kalau nyatet nama istri di hpnya Itu siapa Itu kadang-kadang Bahasanya lain-lain Kalau baru menikah Biasanya my angel Bidadariku 5 tahun menikah My wife Istriku 7 tahun Security 15 tahun Mak lampe 25 tahun Israel Repot gitu Tapi kalau saya dengan istri itu Dari awal Memang sejak kita miskin Sudah romantis Sudah mesra Karena saya ingat betul Bahwa saya dulu menikah Betul-betul hidup di PMI Perumahan mertua indah Yang rumah mertua saya itu Subhanallah RS SS SS Rumah sangat sederhana sekali Sehingga selonjor saja susah Nah Saya rembukan sama istri Bun Ini ada yang membantu 2,5 miliar Tapi dikasih Sarat untuk Uang administrasi 50 juta Menurut bunda bagaimana? Istri saya itu Tidak pernah bantah saya Kulon dere Abah Saya ikut Abah Saya ingat betul Sampai hari ini mungkin Ya kalau kadang-kadang Merengut Biasalah Cewek kan begitu Jangan kan kita Dilawan Istrinya Nabi Noh saja Suaminya Nabi Masih dilawan Apalagi cuma Kecil gitu Tapi Tidak fatal Akhirnya saya bilang Kalau bunda Rido Eh kelas Oke Kemen kan viral Pak Menteri Gara-gara saya bilang Saya mengharamkan Istri saya Bekerja Wah Mas hilang ini yang ngirim Linknya sama saya Gus Dihujat tuh Katanya Gus minta Melarang perempuan Bekerja Enggak Saya tidak melarang Perempuan bekerja Tapi Saya melarang Istri saya Bekerja Karena saya janji Sama istri saya Begitu dulu saya menikah Saya bilang sama istri saya Bunda Cukuplah kamu menjadi Tulang rusuk Ku biarkan aku Menjadi tulang punggungmu Wah Saya harus ngomong itu Kenapa? Karena laki-laki itu Tulang punggung Bukan tulang tulung Dasar saya Cuman satu Nabi Muhammad Membagi Rumah tangga Tugas Saidina Ali Dan Siti Fatimah Saidina Ali Urusan luar rumah Siti Fatimah Urusan dalam rumah Saya bayangkan apa? Istri saya Ngurusi dalam rumah Makanya saya larang Istri saya bekerja Lagian saya itu Punya pikiran Apa pikiran saya? Lah istri itu Setiap hari Dinafkai saja Kadang-kadang masih Berani sama suami Apalagi punya Pendapatan sendiri Bahaya Gak bahaya Langsung Sandi Rahiso Gus Rahiso Saya bilang Istri kalau mau bekerja Silahkan Tapi kalau rumah tangga saya Saya melarang Makanya bunda itu Gak pernah bekerja Tak kerjain tiap hari Istri saya itu Gak pernah nge-mall Gak pernah ke pasar Gak pernah ke supermarket Tapi ya itu Tiap hari paketan Datang Terus Cocot Malah kayak terminal Nah Ada pertanyaan Kalau wanita bekerja Boleh gak Gus? Boleh Selama tahu Porsinya Tahu posisinya Tahu kodratnya Dia sebagai seorang Istri Penghasilanmu Lebih banyak Daripada suami Boleh Wong Siti Khotijah Itu Juragane Kanjeng Nabi Boleh-boleh saja Siti Khotijah itu Mempekerjakan Muhammad sebelum menjadi nabi Boleh Cuman persoalannya satu Jangan kamu punya Penghasilan lebih besar Daripada suamimu Kamu semena-mena Sama suami Betul? Kenapa istri harus bekerja? Ya karena suami itu Hanya titipan Kalau tidak diambil Allah Minimal diambil mantan Nah kebetulan Istri saya menerima Konsep itu Tugasmu Tidak Tidak Selama pengajian Emang Dela Cangkep Bunda Lama Kuma Umi Tok Niku Mbuatin ngerasain Jenengan Niku Mocosolawat Kau tak Kelan Mawon Solawatan Ayo bun Kelan Enak bun Ya karena saya merasa Pak Menteri Kita bisa seperti ini Karena doa dari seorang istri Betul? Kesuksesan seorang suami Berangkat dari doa seorang Istri Jangan diteruskan Berarti semakin banyak istri Semakin banyak yang mendoakan Kalau saya gak punya keberanian Bu Gak bayar tacang kemu Singkatnya bayar ya Kowewi loh Seneng aneh Jalok tak rabi Emangnya aku cowok apaan Nah singkat cerita Pak Menteri Tak kasih 50 juta Ini saya masih ada Di HP itu Pak Sav Itu masih ada perjanjiannya 50 juta administrasi Untuk mengeluarkan uang di bank 2,5 miliar Kapan keluarnya bro? Satu bulan Gus Kerja selesai Wah semangat saya Pokoknya udah tulul amal Panjang angan-angan Yang saya pikir 2,5 M 2,5 M 2,5 M Seminggu saya SMS Waktu itu baru ada SMS Blackberry aja belum ada Mas Gimana perkembangannya? Sabar Gus Tinggal nunggu tanda tangan Yes Saya bilang sama istri bun Wismeh tanda tangan bun Minggu kedua saya SMS lagi Gus ada dokumen yang kurang Wah Semua lagi tanda-tanda ya Perasaanku serai nak kaya Pak Cinderang Minggu ketiga T SMS Pih bro OTV Opo Ojo takon bae Wah modari aku Jangan tanya terus Ya tanya Minggu keempat T SMS sudah gak bales Minggu berikutnya Saya di blokir Saya baru sadar Bahwa saya telah Tertipu Terlalu Mau bangun mejet Malah ketipu 50 juta Nah Singkat cerita apa? Saya itu baca hadis Baca hadis Amarani Robi Sabuan Tuhanku memerintahkan Kepadaku tujuh hal Tuhanku memerintahkan Kepadaku Kata Muhammad Tujuh perkara Saya baca satu-satu Yang saya sampaikan Dua saja Amarani Robi Tuhanku memerintahkan Kepadaku Untuk memperbanyak Membaca Saya soan sama Kiai Saya di jazai Kiai Membaca Dibaca Seratus kali Setelah asar Sebelum matahari terbenam Hajatmu akan dikabulkan oleh Allah Saya baca Bunda saya juga minta baca Bunda dibaca seratus kali Seminggu kemudian Kapolda Jogja Waktu itu Pak Cuk Basuki Mau menikahkan anaknya Di Surabaya Gus Tanggal sekian Gus Mipta kosong gak? Kosong jenderal perintah Saya mau menikahkan anak saya Tolong Gus Mipta yang memberikan Nasihat pernikahan kepada anak saya Pak Sam masih ingat ya Pak Cuk ya Pak Cuk Basuki Akhirnya saya datang ke Surabaya Naik kereta Tes jantung Tes jantung Sampai Surabaya Saya nasihat pernikahan Jadi kalau hari ini Para pejabat Teman-teman artis Yang menikah Atau menikahkan anaknya Saya diminta untuk Sering memberikan nasihat pernikahan Ya memang dari dulu Jadi kalau sekarang Kayak dulu Mas Anang Asanti itu Ata Aurel Daddy Corbusier Sabrina Yeni Inka Kemarin Deni Caknan Kenapa kalau nikah Yang suruh nasih hati saya? Ya kan memang dari dulu Kayak teman-teman Di Mabes Polri Terakhir saya Anaknya Bang Wahyu Asrena Nah kebetulan Yang nasihat pernikahan juga saya Mas Adik Pengen dinasihati lagi? Oh enggak Jangan mas Jangan-jangan Bahaya mas Bahaya Nah Saya kesana mas Surabaya Pulang Seminggu kemudian Datang beliau Gus Gih Jenderal Gus Miptah Saya kemarin ke Surabaya Belum ngasih uang Uang saku Gus Miptah nih Dia datang Saya dikasih uang 25 juta Waktu itu Saya bilang sama Jenderal Jenderal Uang saya terima Mohon izin Apa Gus? Uang ini mau saya jadikan modal Untuk membangun mejid Saya enggak akan Minta-minta sama orang Saya waktu itu punya prinsip Boleh menerima Tapi enggak boleh minta Boleh menerima Enggak boleh minta Kalau saya bilang Enggak menerima Jelas saya sombong Boleh menerima Enggak boleh minta Gus Miptah Mau membangun mejid Iya Jenderal Ya sudah Kalau gitu Kita tambahin Yang tadinya Saya dikasih 25 juta Akhirnya saya ditambah Kembali lagi 25 juta Pas 50 juta Uang saya kembali Dengan cara Allah Yang telah diuntal Sama codot Kembali pas 50 juta Saya mulai membangun mejid Modalnya 50 juta Setelah itu Saya bilang Mulai hari ini Saya berjanji Saya tidak akan pernah Minta kepada siapapun Kecuali hanya kepada Allah Orang mau nitip Silahkan Akhirnya nitip Kayak kawan saya Mas Dayat Waktu itu Dari Paragon nitip Gue saya nitip besi Sak rampungi Besi Akhirnya jadi Begitu buat pengajian Mujadah sama Saya bilang sama istri Bunda Untuk ngopeni jamaah Enggak boleh Kamu minta Minta sama siapa-siapa Makanya bunda Bikin dapur Kayak kemarin Motong sapi Satu ton Dibagi dagingnya Ke sepuluh dapur Kita masak nasi Sepuluh ribu Lima belas ribu Bungkus Jangan ngerepoti Masyarakat Ternyata apa Aku itu sesuai Dengan perasaan Kehambaku Kita yakin Allah akan Mengijabah Keyakinan itu Tapi kalau dari awal Mentanya Minta-minta Pasti sampai sekarang Oraji minta-minta Saya kurang deket apa Sama Mas Erick Thohir Tadi sore Pas di rumah Jamaah bilang apa Wah Pak Presiden kirim Ucapan selamat Ke Oraji Tepuk tangan Pasti Pak Presiden Ngirim uang Tanya Mas Erick Thohir Ini orang dekannya Mas Erick Thohir Saya kena Dengan Mas Erick Thohir Bertahun-tahun Sampai hari ini Gak pernah Saya matur Sama Mas Erick Mas Erick Aku njelok duit Pernah mas? Gak Ini orangnya ada Untuk ulang tahun pun Mohon maaf Saya gak minta Sama Mas Erick Thohir Saya punya prinsip Mental kita itu Jangan menjadi Mental Kere Jangan menjadi Mental Miskin Betul? Loh Lama lah Kayak konco-konco Kayak Mas Gilangi Pas pengajian Kesana kemarin Gus Ayo Gus Mampir pengajian Sama teman-teman karyawan Ngerti Ngerti pondok Mau ulang tahun Kemudian Mas Gilang Bantu Itulah urusannya Mas Gilang Sama Mbak Sandi Mas Gilang Aku ngejok ke proposal Tolong dibantu Mental kere Kita itu Boleh miskin Tapi mental kita Jangan mental Miskin Hei Rumah nakupengmu Tak santet Meteng The power of mak-mak ini pak Ini yang di depan kita ini pak Tajar loh kue Ya ini penguasa jalanan Sebenarnya itu ya ini Rating kanan Gak belok-belok Kadang-kadang belok tanpa rating Yang mereka-mereka inilah Nah Ternyata apa Kemandirian itulah yang kemudian Menjadikan hari ini Oraci dikenal oleh banyak orang Nah kayak ini Siapa yang gak kenal dengan ini Peci Merah ini Maung Hercules Nah saya kenalkan Tamu kita malam hari ini satu-satu Yang pertama Nanti dulu Sebelum Maung Jauh-jauh dari Jakarta Hanya untuk tempat kita Tepuk tangan untuk Pak Erick Thohir Nanti beliau sambutan Samping saya ini Beliau mantan Wakapori Sekarang menjadi wakil ketua Dewan Masjid Indonesia Pak Komjen Safruddin Nih Sampingnya lagi Baju biru Ini Pak Kapolda Pak Suwondo naeng Golan Nah Nah Cahekiki naeng dimene Cahekiki Ini Pak Kajati Pak Ponco Tepuk tangan untuk Pak Kajati Nanti dan Nguyoh Nah ini Mau Hercules Tepuk tangan tuh Hercules Nah Sebelum Pak Menteri sambutan Hercules Sini dulu sama Abba sini Nggak putin Bapak Nggak putin Mau sini mau Beliau ini yang bisa merintah cuma dua Siapa aja mau Siapa aja mau Ya Yang bisa merintah Ya Nama Pak Menhan Pak Prabowo Pak Prabowo Subianto Nomor satu Karena Punya sejarah Dengan saya Nomor dua Nomor dua Abagus Mipta Macem-macem tak ajar Terima kasih Ini jauh-jauh kemarin Dari beropat Dari Cina Langsung ke sini Mas Gibran datang Tempuk tangan tuh Mas Gibran Tepuk tangan tuh Mas Gibran Gak apa-apa dan Udah gak apa-apa Gak apa-apa dan Oh ya Itu biasa itu Lepat sekali Lepat sekali Lepat sekali Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Kalau ini Sing Dwe Bang Mandiri, Pak Rohan, sudah mulai meninggalkan dunia hitam, rambutnya putih kabeh. Alhamdulillah. 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 di bawah bimbingan Gus Miftah ponpes Ora Aji ini makin besar makin sehat dan terus menurunkan kebaikan untuk bangsa kita Indonesia yang kita cintai setuju? ibu-ibu sehat? bapak-bapak maklum? kenapa coba? karena kalau ibu-ibunya sehat super aktif jadi bapaknya mesti maklum terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini pidato tersingkat ini singkat banget ya Gus pengen ngerti Mas Arik dari kemarin ya tau-tau sambutannya cuma sebentar ya pelit matamu gitu ya karena Mas Arik mungkin tahu acaranya masih banyak termasuk nanti mau ngundi tiket umroh gratis sebelum dilanjutkan sambutan ini mungkin panitanya siap-siap untuk ngundi tiket umroh tiket umroh yang mau saya bagi 20 nah dengerin dulu yang lima saya khususkan dibagi ke panitia dan orang kampung karena bola bali maka tumroh wong kampung rata wento nah kita lima terus yang tiga saya bagi besok pagi pas jalan sehat berarti masih masih 13 13 kita bagi malam hari ini setuju? malam hari ini kita bagi 13 yang belum kebagian besok pagi aku jalan sehat oke nah sebelum diundi biar panitia siap-siap saya minta sesepuh saya Pak Saf untuk memberikan sambutan tepuk tangan untuk Pak Safruddin aturan jenderal Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sabi ajmain amamat yang saya muliakan Gus Mifta adik saya yang saya muliakan para tamu tamu undangan ada Pak Erik Mas Gibran Kapolda mobil khusus ibu-ibu dari seluruh jamaah saya tadi satu kilo jalannya Gus kesini satu kilo karena udah pensiunan sudah gak dikawal jadi agak susah sengaja saya gak beritahu Kapolda supaya bisa tahu luar biasa ini santrinya Gus Mifta bangsa ini sangat besar jumlahnya 273 juta jiwa dimana 88% itu umat islam jadi kalau kita bisa berbicara bangsa dan negara identik dengan umat islam umat islam itu adalah bangsa negara Indonesia jadi jadi ketika seluruh anak bangsa berbuat untuk kepentingan bangsa Indonesia di dalamnya umat islam oleh karena itu Gus kalau saya kumpul dengan porokiai, para habaib, para ulama, para ustadz ini karena pensiunan sudah mau menuju akhirat jadi kumpulnya para ulama ya itu juga erik, dinda erik nanti kalau sudah tua seperti saya kumpulnya para ulama mulai dari sekarang Mas Gibran juga saya selalu bilang Pak Kiai sudahlah kalau kita bicara, kita bicara bangsa dan negara saja gak usah kita pakai diksi umat karena kenapa banyak umat-umat lain di Indonesia ini sehingga kita perlu menjaga pluralisme oleh karena itu diksinya bangsa dan negara di dalamnya itu sudah umat islam paling besar gak bisa dipungkiri itu jadi kira-kira itu yang perlu saya sempatkan saya ingatkan kepada kita semua saya salut kepada Adin Dagus Mifta dengan penuh perjuangan bisa menyatukan berbagai macam elemen bangsa saya mengikuti setiap sepak terjangnya videonya twitternya apa namanya youtube-nya jadi jadi anak muda juga kita tadinya Gaptek jadi mudah-mudahan kita bisa pelihara sehingga bangsa kita bisa disegani menjadi bangsa yang besar walaupun sebenarnya sudah besar lebih besar lagi dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam tepuk tangan untuk Pak Saf eh sebelum dilanjutkan ada tiga video sambutan yang pertama dari Bapak Presiden yang kedua dari Bapak Menhan yang ketiga dari Bapak Kapori ya sebelum dilanjutkan kita lihat sambutan dari Pak Jokowi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Gus Miftah pimpinan dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Ora Aji saya mengucapkan selamat milat ke-11 semoga tetap istiqomah memperjuangkan hak kaum marginal menjadi terdepan dalam menjaga kerukunan dan menjadi contoh nyata di masyarakat akan Islam yang rahmatan lil'alamin Insya Allah semua etika dan ikhtiar yang telah dilakukan oleh Pondok Pesantren Ora Aji senantiasa mendapat terita Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tepuk tangan untuk Bapak Presiden Alhamdulillah sambutan kedua dari Bapak Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto selfie terdekat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pondok Pes Ora Aji terus berkembang menjadi salah satu pusat dakwah dan pendidikan Islam bagi para santri yang berasal dari berbagai penjuru negeri sehingga mampu menjadi pribadi yang ramatan lil'alamin serta toleran dalam bermasyarakat dalam kesempatan yang berbahagia ini saya Jenderal Polisi Dr. Andes Listiausigit Prabowo MSI Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun ke-11 kepada seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Ora Aji semoga senantiasa meningkatkan kualitas pembinaan dan pendidikan guna melahirkan para santri yang religius berwawasan luas serta menjung tinggi semangat nasionalisme sebagai modal utama mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045 Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Resisi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Audionya Oh lagi dipindah Baru datang kirimannya tadi ya Baru datang Ngaji meleh Ngaji menang apa bagi tiket umroh Bikir ini niat ngaji apa ngulai umroh Dua-duanya Mari kita akhiri pengajian kita Mas Gibran sambutan apa mbeten Sambutan Makan gorengan minumnya susu Mas Gibran I love you Mas Gibran kenapa Iya nanti cerewet Ini bocah-bocah dari mana ini Ujian isti Gue sangoni rung Sangoni santai baik Insyaallah santeni Sangoni dungu Biasanya nyangoni langsung Jadi ini ngerampok apa-apa begitu Menggambarkan bahwa yang tadi disampaikan sama Mas Menteri BUMN Soal kerukunan dan kebersamaan Ibu bapak yang saya cintai Tadi Mas Erick tanya sama saya Bener gak Gus Pejabat itu gak boleh masuk kota Kediri sama Kudus Saya jawab Kalau Kediri Iya Pamali pejabat itu masuk ke kota Kediri Saya gak perlu menjelaskan kenapa enggak Kalau Kudus bagaimana Gus Kudus itu Yang gak pernah dimasuki sama pejabat Bukan kota Kudusnya Tetapi Makamnya Kanjeng Sunan Kudus Pertanyaannya kenapa kok kanjeng Makamnya Kanjeng Sunan Kali Eh kok Sunan Kali Kanjeng Sunan Kudus Gara-gara cangkem mungkin loh Kok jarang didatangi pejabat Kenapa larinya kepada makam Kanjeng Sunan Kali Jogo Yang makamnya ada di kota Demak Jawabannya sederhana Kanjeng Sunan Kudus itu punya murid Namanya Aryo Penangsang Penangsang bukan temangsang goblok Sunan Kali Jogo punya murid Namanya Joko Tingke Saya mau cita sejarah dulu Mas Rik Kenapa orang itu menghindari makamnya Kanjeng Sunan Kali Jogo Eh mohon maaf Kanjeng Sunan Kudus Karena Kanjeng Sunan Kudus Dianggap dalam tanda kutip gagal Ngembani Aryo Penangsang Makanya Aryo Penangsang itu tidak menjadi raja Kenapa kok larinya kepada Kanjeng Sunan Kali Jogo Karena Kanjeng Sunan Kali Jogo dianggap berhasil Ngambani Jogo Jogo Joko Tingkeázkan yang berhasil Bertahta di Kerajaan Pajang Dengan gelar Sultan Hadiwi Joyo Kalau diruno dalam sejarah Sultan Hadiwi Joyo Yang nama aslinya Joko Tingkir Beliau hanya seorang Pengembala, tukang ngopeni sapi Dia pernah membunuh kerbau Di lambangan membunuh apa? Membunuh hawa nafsunya Kalau bahasa tepatnya Bukan membunuh Tapi memanage nafsunya Dia Joko Tingkir Dianggap manut dengan ditanyakan Jengsunan kali Jogo Maka gara-gara dia manut dengan guru Joko Tingkir menjadi orang besar Orang hebat Maka sejarah mencatat dalam republik ini Gak ada pemimpin besar Kecuali dikawal oleh Ulama dan Kiai Saya buktikan satu-satu Saya punya mbah nomor 18 Namanya siapa? Prabu Brawi Joyo Pak Saaf Saya itu paling sebel sebenarnya Kalau ngomong soal nasab Apalagi di Indonesia hari ini Kalau ngomong nasab Itu ngeri-ngeri sedap Saya takut diminta tes nasab Tes DNA Saya kalau menerunut dari makamnya Mbah Muhammad Besari Ponorogo Saya keturunan ke sembilan dari Mbah Muhammad Besari Ponorogo Kalau saya urut dari bawah Miftah Maulana Habibur Rahman Dua Bapak Kiai Indeso Bapak Kiai Muhammad Muradi Itu Bapak saya itu Ojo tepuk tangan Uduk doro Ini Bapak saya Mas Yedrik Lambung ini Mas Yedrik Tapi aslinya Jawa Wimbin nomor-nomannya yang ganteng Tapi yang ganteng aku sih Itu yang ganteng aku Pak Muhammad Muradini Kihinduai Bapak Kiai Boniran Kiai Boniran Kihinduai Bapak Namanya Kiai Usman Punya Bapak Jalal Iman Karyonawi Madarum Kiai Ilyas Muhammad Besari Jadi saya nomor sembilan Dari Mbah Muhammad Besari Ponorogo Ke atas lagi Muhammad Besari Punya Bapak Namanya Anom Besari Makamnya di Caruban Anom Besari Punya Bapak Namanya Abdul Mursad Makamnya di Kediri Abdul Mursad punya Bapak Namanya Raden Demang Raden Demang punya Bapak Namanya Pangeran Demang Pangeran Demang punya Bapak Namanya Panembahan Praworo Punya Bapak namanya Susuhunan Wirasmoro Punya Bapak namanya Sultan Trenggono Punya Bapak namanya Raden Patah Punya Bapak namanya Prabu Brawi Joyo Berarti saya urutan 18 Dari Prabu Brawi Joyo Konon Prabu Brawi Joyo itu orangnya gagah Ganteng Rambu Teh Gondro Gak percaya Nah Ternyata apa Hampir semua orang yang tadi saya sebutkan orang hebat Itu gak ada yang lepas dari wali Contoh Raden Patah Dia menjadi orang hebat di Kerajaan Demang Bintoro Karena dikawal dengan sembilan wali Raden Patah Pindah ke Demang Joko Tinggir Dia hebat dikawal Sama Kanjeng Sunan Kalijogo Ini kalau kita tarik lagi ke belakang Harun Ar-Rosid Jadi raja hebat Kenapa? Karena dikawal oleh ulama lucu Namanya siapa? Abu Nawas Jadi kalau Mas Erik Mas Gibran Menjadi pemimpin Ya benar Buktinya apa? Bapaknya Mas Gibran Pak Jokowi Nyatanya Pak Jokowi juga dekat Danang ulama dan Kihai Bagaimana kita melihat Kedekatan Gus Karim Dengan Pak Jokowi Semenjak beliau jadi wali kota di Solo Ini menunjukkan apa? Bahwa gak ada pemimpin hebat di dunia ini Yang tidak dikawal oleh Kihai Makanya tadi pesan Ayah anda kita Pak Safruddin Mas Erik Tohir Pemimpin harus beriringan dengan Kihai Itu benar Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Fasadil bilad bifasadil umarok Rusaknya negara Itu karena rusaknya pemimpin Pertanyaannya Kenapa kok pemimpin rusak? Jawabannya adalah Wafasadil umarok bifasadil ulama Rusaknya pemimpin Diakibatkan karena ulamanya yang rusak Sekarang pertanyaannya begini Kenapa Gus Mita gak pernah minta-minta? Disitu diteruskan oleh Imam Al-Ghazali Wafasadil ulama Bihubbil mal wal jah Dan rusaknya ulama Karena terlalu cinta dengan dunia dan kedudukan Makanya saya bilang Wong koyokulani kurasan di jabatan Orang bilang begini Gus Gus Mita deket dengan Masarik Tohir Kenapa gak minta jadi komisaris? Rupo kaya aku Kok komisaris kaya pantes gitu loh Komisaris bidang pertuyulan Orang bilang begini Gus Gus Mita itu sering banget sama Masarik Tohir Kenapa gak minta jabatan? Sampai hari ini Mohon maaf Pesen saya gak disitu Pas Sawalwingi Kelingan button Pak Prabowo Soan Pondok Betul? Gus Saya didoakan ya Gus ya Saya gak minta apa-apa Minta didoakan Iya Mas Besok kalau Allah takdirkan Saya bisa menjadi presiden Mau gak Gus Mita bantu saya jadi menteri agama Saya jawab What? Menteri agama? No Lah aku jadi menteri agama Yang seneng rupa-rupamu Pengajian jelok gratis Terus Hurrah Amplop-amplopan Niki Ketua umumnya Pak Zon Bang Zulkifli Hasan Gus Gus Mita kan lahir di Lampung Sama dengan Masarik Tohir Pulang dong Gus ke Lampung Ngapain Pi? Gus Miftah Nyalon Gubernur Lampung Saya yang membiayai Saya yang carikan modal Penting Gus Miftah Mau jadi Gubernur Lampung Saya jawab Enggak Kebayang gak? Gus Miftah Jadi Gubernur Ketua tim penggerak PKK Lampung Bunda Dwi Astuti Neng Tugas saya Tidak menjadi pejabat Tugas saya Ngawal pejabat Ngawal Mas Gibran Supaya jadi wali kota Singapi Amin Ngawal Pak Erick Tohir Supaya jadi menteri Singapi Amin Syukur-syukur Jadi wakil presiden Amin Loh gak ada yang tau tau Masa depan itu Seperti sekumpulan tempe Artinya apa? Gak ada yang tau Momen dasmu Eh mau sambutan ini suara Oh mau sambutan ini orang-orang muni suara ini Saya harus dengar terus kayak dosong ya Mesti kirimin gak ada setel Punya masa lalu Orang yang belum baik Punya masa depan Dua Jangan menghina orang lain Seolah kita tidak pernah berbuat dosa Semoga Mondok santren Orang Aji Semakin maju Dan berkembang Serta semakin Banyak memberi manfaat Dalam Kemaslahatan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Pun tugas saya kayak ngawal Ngawal Mas Gibran Ayo Mas Gibran Dari wali kota Singapi Mumpung podo-podo nomi Karena aku seumuran Kalo Mas Gibran Kok we sentiment toh kareku Palingnya cuma selisih Berapa tahun sih Gitu loh Paling cuma dua tahun Saya sama istri juga gak seumuran Tapi saya bilang sama bunda Bunda Memang kita tidak seumuran Tapi boleh dong Sisa umurku untuk kamu Iya Codoh dilawan Jadi Fasta Bikul Khairat dalam Al-Quran itu Makananya apa? Menjadi yang terbaik Di posisi masing-masing Mas Erick jadi menteri Jadilah menteri terbaik Wah ini Bang Wondo Kapolda Bintang dua Fasta Bikul Khairat itu apa? Ya kamu jadi polisi yang baik Tidak harus memperebutkan Satu posisi Diperebutkan banyak orang Tapi jadilah yang terbaik Di posisi masing-masing Pak Ponco Pak Kajati Saya ngapi Wah mafia tanah Yang di sikat kabah Karu Ponco Wah Medeni Untung aku rata Ngedol tanah Ini oke Wargane wong Yang di sikat tanah ini Ayo Ngecah kendel Masa saya apa? Fasta Bikul Khairat itu Menjadi yang terbaik Di posisi masing-masing Gak kudur rebutan Saya Mas Erick Mas Gibran Pak Safruddin Semuanya Pak Kapolda Pak Kajati Kita berada di atas panggung yang sama Tapi dengan takdir yang berbeda Betul? Betul Takdirnya Pak Safruddin Dati Wakapori Bintang tiga Gosmiptah Bintang tujuh Puyer robot sakit kepala Presiden Para pendosa Satu-satunya presiden yang tidak perlu pemilihan Sopor Rakyate Ahli maksiat Seluruh Indonesia Termasuk Pak Kapolda Pemberantas maksiat Maksudnya itu Kita berada di atas panggung yang sama dengan takdir yang berbeda Takdirnya Mas Wali Dati Wali Kota Bosok Dati Gubernur Amin Sok Dati Presiden Amin Gak ada yang tahu Dan kita tidak boleh meremehkan orang Makanya Mas Gibran Kalau jaringan nanti Kesok tindak mereka Di tembok makam itu Pak Menteri Itu ada tulisan Jalmo tankeno giniro Itu tafsir dari Kulillahumma malikal mulkituk tilmul kamangtasa Orang itu kalau memberikan kedudukan kepada siapapun Manusia menolak Tidak akan bisa menolak kekuasanya Allah Saya kemarin di balik kota ngepit sepedaan Saya soal Mas Gibran Jaluk sarapan gratis Alhamdulillah dikasih sarapan soto Soto Kamu tahu bedanya soto sama Siti? Sotoki enak Siti ya enak-enaan Siti anget matamu Siti anget itu Saya ngaji sama Mas Gibran berdua Di kantornya beliau Soal cerita Nabi Dawud menjadi raja Nabi Dawud itu berada di pasukan Raja Tolut Berperang melawan Raja Jalut Dawud ini usianya baru 14 tahun Kakaknya diminta jadi pasukan perang Dawud lagi ngarit Pak Menteri Dia ngeyel Saya mau ikut jadi pasukan Kamu masih kecil gak boleh Dia ngeyel Akhirnya diterima jadi pasukan termudanya Raja Tolut Perang berangkat Begitu berangkat perang pasukannya gak terlalu banyak Diuji dengan kelaparan dan kehausan Maka kemudian Allah memberikan mereka sungai Begitu masuk sungai Allah katakan kepada pasukan ini Yang minum secukupnya Dia akan selamat Yang berlebih-lebihan dia tidak akan bisa melanjutkan ke medan perang Kecuali yang cuman mengambil sedikit saja Ternyata apa? Mayoritas pasukan itu berlebih-lebihan Minum sebanyak-banyaknya Sehingga mereka lempoh lemas gak bisa perang Yang perang cuman sepertiganya Kecil Termasuk Nabi Dawud Ini konsep Harta itu sama Konsep orang punya harta itu Ambil secukupnya Sedekahkan sisanya Kan kita enggak Ambil sebanyak-banyaknya Sedekah Secukupnya Ini yang dimaksud dengan Yang akan selamat di hadapan Allah Ambil secukupnya Sedekahkan sisanya Kita kan enggak bu Ambil sebanyaknya Sedekahkan secukupnya Ini gambaran Nabi Dawud Akhirnya perang mas Anda tahu Siapa yang membunuh Raja Jalut Yang membunuh Raja Jalut Bukan Panglima Rajanya Tolut Yang membunuh Raja Jalut Bukan Jalut Tapi yang membunuh Raja Jalut Adalah Dawud Muda Di pelinteng mas Pelinteng di bahasa Indonesia ini apa ya? Ketapel Panglima 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 Peteta 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 matamu Peteta 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 Ketapa Di pelinteng mas Tiang Kena kepalanya mati Singkat cerita apa? Allah itu memberikan kuasa kepada yang digendaki Begitu Raja Jalut mati Ternyata yang diangkat menjadi Raja Bukan Panglima Perangnya Tapi justru yang mendapatkan kekuasaan adalah Dawud Anak muda yang bukan siapa-siapa Ini menunjukkan apa? Jalmotan Kenoki Niro Kita tuh gak bisa meremehkan orang Ah lu siapa lu? Ah cuman santri Modalnya cuman sarung Eh Jangan lihat sarungnya Tapi lihat Ilmunya Isinya Sangelang hal itu Isinya Isinya Kita gak bisa meremehkan orang kok Ah adik tohir sopoh Nyatane PSSI Dipegang sama Mas Harik Tohir Keren apa enggak? Hidup timna Sekarang kita bangga jadi PSSI Biar aku izin Dulu Zinedine Zidane itu pernah nanduk dadanya Matrazi Dier Kamu tau kasusnya apa? Orang bilang Zidane marah karena ibunya dibilang teroris Enggak Zidane marah karena dibilang adiknya PSK Enggak Begitu Matrazi bilang Zidane ibumu teroris Zidane senyum Ah rapopo Langsung terek lagi Matrazi He Zidane adikmu PSK Hurra rapopo Terakhir Matrazi bilang He Zidane kamu PSSI Enggak terima Dia disundul Gak terima Dibilang PSSI Danco Malu dibilang PSSI Alhamdulillah sekarang dipegang Pak Erick Tohir PSSI luar biasa Menterinya senyum senyum Belum 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 Makan Yuhan Zewu Konsep ulama dan umarok itu berdampingan Watawa sobilhak Watawa sobis sober Saya sering bilang kok Gus Pak Jokowi anti kritik Anda pernah enggak Lihat di twitter Nama Gus Trending twitter nomor 2 Gara-gara Saya Menolak Surat Keputusan presiden Soal legalitas Miras Pak Sah waktu itu Saya hanya pengen Membutikan kepada publik Bahwa presiden itu Tidak anti kritik Waktu itu Bang Wondo Pak Wonco ya Kan Pak Jokowi Bikin surat Keputusan presiden Tentang legalitas Miras Saya kebetulan Ada acara Di iNews Saya masih punya acara TV Waktu itu ngobrol bareng Gus Miftah Lah Pak Erick Tohir ini Pernah jadi bintang tamu saya Termasuk Pak Jasa Agung Pak Burhan Nah Saya langsung Konklusi PES Pak presiden Jokowi Saya Miftah Maulana Habibur Rahman Menolak keras Soal Keputusan presiden Legalitas Miras Kenapa Karena keharaman Khomer Dalam Al-Quran itu Kot'i Mutlak Tidak bisa dikegugukan Maka saya menolak Satu-satunya Minuman keras yang layak Dan boleh dikonsumsi Hanya satu Es batu Trending Jam 2 malam Pak praktik Telepon saya Gus kritikannya Didengar sama Pak Jokowi Besok SK Pak Jokowi Tentang miras dibatalkan Langsung hari itu Nama saya Trending Twitter Nomor 2 Nomor 1 Wulan Guritno Dengan kasus perceraiannya Nomor 2 Gus Miftah Karena menolak legalitas Miras Maksud saya apa? Siapa yang bilang Pemerintah anti kritik? Cuman persoalannya Di Indonesia itu Satu Kalau sudah tidak suka dengan pemerintah Ngeritiknya kebablasan Tidak punya adab Tidak ada etika Betul? Ini tidak punya nalar Saya itu kayak kemarin di Solo Saya tanya Kamu tahu tidak siapa presiden Indonesia? Jokowi! Saya bilang Tidak pantas Kenapa Gus? Bisa tidak kita itu menghormati pemimpin kita sendiri? Siapa presidenmu? Bapak Jokowi Kayak saya di Cilacap Kamu tahu tidak siapa wakili presidenmu? Tahu tidak siapa? Amar Ma'ruf Nahimungkar Kurang ajar saya Bisa tidak kita lebih sopan sedikit? Pak Kiyai Ma'ruf Sopo Wali Kota Solo Mas Gibran Kalau kita sebagai warga Tidak punya etika Kalau orang kita sendiri tidak bangga dengan pemimpinnya Tidak menghormati pemimpinnya Bagaimana orang luar? Makanya kalau saya weanan sama Mas Gibran Tidak mungkin Beran-beran Tidak mungkin Walaupun saya lebih tua daripada Mas Gibran Mas Wali besok berkenan Tidak datang ke pondok pesantren Orra Aji Saya kesana terus Sampai tiga kali Gus Miltah Jangan kesini terus Saya malu Kenapa Mas? Masa Gus Miltah tindak meriki terus Boten Mas Wongkulong gulet sarapan gratis kok Ini etika yang perlu dijaga Memang pula Umarok Harus dinasihati sama ulama Tapi tentunya Caranya adalah Wata wassobilhat Wata wassobis Sober Dengan kebaikan dan kesabaran Tidak boleh kita emosional Kalau tidak cocok Ayo kita kritisi Kan aneh bu Ngeritik pemimpin yang dikritik fisiknya Bukan kebijakannya Pak Jokowi pelong-pelong Lagu setelah Pak Jokowi Jadi presiden Dapur Mereka ngopo coba Ayo Apa syaratnya Jadi presiden Kudubah Dan Wapi Gwanteng Tidak boleh dikatakan Hora Presiden Kudus dinulis Tidak boleh dikatakan Namanya Mas Gibran Sambutan dulu Sambutan Tepuk tangan itu Mas Gibran Sambutan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat semua Bapak Ibu Ini yang depan ini apa ya Gus Ini ledek munyok Tim hadroh ini mas Oh hadroh Sehat semua Gak ibu-ibu Gak semangat semua ini Udah mau jam 12 Tapi masih Semangat Semangat karena nunggu Undian umroh ya Ya ini terima kasih sekali Gus Mita Ini sudah diundang ke Pondok pesantren Ora Aji Ini pertama kalinya Saya kesini Gus Mita Malah Sudah berkali-kali Ke balik kota Mengisi pengajian juga Ini terima kasih sekali Sambutannya luar biasa sekali Tadi saya jalan dari ujung sana Luar biasa sekali Rame sekali Rame sekali Rame sekali Dan semuanya khidmat Untuk Mendengarkan Kajian-kajian Tosiah dari Gus Mita Ini luar biasa sekali Maturnuun Bapak Ibu semua Sehat-sehat semua Saya gak usah panjang-panjang Sudah malam Kita tunggu saja ini Undiannya Undian umrohnya Yang dapat siapa Itu yang ditunggu-tunggu Yang ditunggu-tunggu bukan saya ya Tapi Gus Mita dan Hadiah umrohnya Maturnuun Bapak Ibu semua Terima kasih Sehat-sehat selalu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Tepet tangan itu Mas Gibran Maturnuun Mas Wali Maturnuun Maturnuun Ya Berarti kita ngundi Telulas Telulas Santai lagi Tadi siang lucu lagi Pak Menteri Pak Saf Mantan preman Dia sudah membunuh orang berkali-kali Kalau maling Semacam-macam Semuanya sudah pernah Dan sudah pernah dukung Berlaluan kali tobat Curhat Kampung saya itu Kampung maling Gus di gerobokan Purwodadi Kampung saya Orang kayak saya itu banyak Ini mereka mau sholat Kalau Gus Mita mau datang ke sana Kalau enggak Mereka tiap malam Cuma mabuk Pengennya cuma mati Jadi sangka yang pengen matinya Mas Dia itu di jalan Kita merobok di bacok Supaya dia dikeroyok masa Biar mati gitu Mas Saking putus asanya Kalau Gus Mita gak mau datang Kita gak mau tobat Saya bilang Oke Saya prioritaskan Saya datang Sampean takjak umroh Preman Awai gede Nangis Mas Nangis guguk Tadi sore itu Padahal preman itu Jenderal Usianya 56 tahun Tak tanya Kalau kamu maling gimana Saya itu kalau maling Seperti Kalau saya dapet 100 juta Yang 50 saya ambil Yang 50 saya kasih Panti asuan Terakhir saya ngerampok Dapet 300 juta Sebelum saya ditangkap 100 juta untuk saya 100 panti asuan 100 untuk mejit Dan begitu bangganya Jenderal Kalau Gus Mita gak mau ke sana Saya maling lagi Mudar ya gugono Udah saya kesana Saya gak takut dengan siapa-siapa Katanya Lalu saya bilang Kamu mau tobat Ya gue saya mau tobat Bah saya mau tobat Yaudah Kamu besok berangkat umroh Nangis Jenderal Pak Menteri Masya Allah Jadi makanya saya bilang Saya itu di dunia malam Seperti copet Cuma bedanya Gus Mita Sama copet terminal satu Copet terminal itu goblok Yang di copet Dompetnya Ketahuan dipukuli Kepalanya Kalau Gus Mita Dilokalisasi di klub malam Sama teman-teman preman Teman-teman yang mau ngerkules Yang saya copet Bukan dompetnya Tetapi hatinya Kalau hatinya sudah tercopet Yang lainnya pun Pasti akan diberikannya Nyoh Masuk deh Mas Menteri ambil Langsung tiga atau lima Terserah Pak Menteri Pak Kabupaten juga ambil Kita satu aja Kita ambil tiga belas Ambil Ngabunten Pak Ponco Mau ngambil Ngambil dua juga boleh Pak Rahmat Abah ambil bah Gue jeneng ngudewe bah Mas Gibran juga ambil Mas Ngabunten Pak Saaf Ngabunten Satu Berarti ada berapa itu Satu Dua 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 ke apa mas Oh Pak Ponco telu Sici Loro Telu Enem Pitu Walu Songo Sepuluh Ayo mas Sulas Rolas Satu lagi Eh Sebagian Kemaruk Kamu berapa Mau Satu 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 Semuanya Berarti berapa ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Mister Mister Ambil Mister Dua belas Tiga belas Aku Siapakah yang dapat Buka Buka Ini berangkatnya insyaallah tahun 2040 Ya Yang pertama Dapat undian umroh Nomor Nomor Kosong Delapan Sembilan Empat Empat Kosong Delapan Sembilan Empat Empat Ada Jauh 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 Ditunggu Ya Saya ulangi Kosong Delapan Sembilan Empat Empat Kosong Delapan Sembilan Empat Empat Nanti dulu Disimpan dulu Kosong Delapan Sembilan Empat Kagungan Abah Bintan Tawa Sake Yang dapat Berikutnya Kosong Kosong Empat Sembilan Empat Langsung Ini gak ada Sistem Gugur Negeri Ditempelkan Nanti Yang dapat Silahkan Konfirmasi Kepanitia 00494 Seluruh Selanjutnya 06938 06938 Kembali Haji Umroh Itu Panggilan Larongin Berarti Awakmu Durung Dipanggil Rasa Emosi 06938 Datang Datang Nanti Konfirmasi Kepanitia Punya Maung Mana Maung Maung Ergules 05519 05519 Tempel lagi Berapa itu berarti Berah Empat Pak Ponco Siapakah nomor yang diambil Sama Pak Ponco 10049 10049 10049 Pak Kapolda Pak Kapolda 15545 15545 15545 15545 Nah Nanti Konfirmasi Ke Pondok Punya Pak Menteri Berapa nomor Hoki Berapa nomor hokinya Yang diambil Pak Menteri 13365 13365 Punya Mas Wali Ngapun-ngapun Mas Wali Nomor Mas Wali 07533 07533 07533 Konaku Rahmatu Sabar Rungha Yae Punya Pak Saaf 07035 Endang Mak teratap 07035 9 Masih ada 4 lagi Dari Gosipang 02734 Kok gak ada HP 02734 Nah Nanti kalau bingung Nomornya sama apa enggak Lihatnya di Youtube Nah Nanti akan dirilis Kan bisa buka Nanti Beneran aku porang 02734 10 Pak Rohan Bang Mandiri 10889 10889 Niki langsung guys Soalnya kalau kita nunggu datangnya Masti suai banget Sampai bengi Nomor 12 07885 Uduh aku Ibu berapa nomornya Ada Oh 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 Dibawa dulu Dibawa dulu Makin Manruh Sini Wow 07885 Yang dibawa Yang dibawa sama Mr. Kanu 03857 03857 03857 Nah Bisa dikonfirmasi Besok pagi Masih ada 3 tiket lagi Besok pagi Pas jalan sehat Jalan sehat Besok pagi Ada umroh 3 Ada motor 2 Ada wedus 10 Ada kulkas Ada sepeda Nah Ini wedus Ini Jalan sehat Bon Besok pagi Konfirmasi Kepanitia Masih 3 lagi Besok Insyaallah Bon Pokoknya niat Pengajiannya istiqomah Ndongaki Pemerintahan Ndongaki Rakyat Mudah-mudahan Indonesia Semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Disini konsisten Pak Menteri Mas Wali Jam 11 harus selesai Jadi jam 8 mulai Jam 11 harus selesai Bon Selamat bareng-bareng Ndongo Mudah-mudahan Ini bukan ulang tahun yang terakhir Tapi ulang tahun selama-lamanya Amin Allahumma Amin Hasbi Rabi Jalan Allah Ma Fi Kolbi Khair Allah Nur Muhammad Salam Allah La ilaha Allah Hasbi Rabi Jalan Allah Ma Fi Kalbi Gha'irullah Nur Muhammad Sallam Allah La ilaha Hasbi Rabi Gha'irullah Maa fi kulbi Gha'irullah Nur Muhammad Sallam Allah La ilaha Ha'illahu Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Walhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillah 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 Ya Rabbana walakal ham Kama yambaghili jelali wajikal kirim Wa adhimi sultanik Ya Allah yang maha rahman yang maha rahim Ya Allah yang makasih yang maha sayang Izinkan kami Ya Allah Mengucapkan Memujimu Atas semua anugrah yang kau berikan kepada kami Hamba-hambamu Ya Allah Terima kasih kami tak terhingga Ya Allah Atas semua nikmat yang kau berikan kepada kami Hamba-hambamu Ya Allah Walaupun Semua nikmat yang kau berikan kepada Amu Ya Allah Senantiasa kami balas dengan perbuatan dosa dan maksiat Tapi semua kesalahan itu Ya Allah Tidak mengurangi anugrah dan rizkimu yang kau berikan kepada kami Hamba-hambamu Malam hari ini Ya Allah Izinkan kami Hamba-hambamu Yang penuh dosa dan kemaksiatan Ya Allah Menengadakan kedua tangan kami Menghusukkan hati dan fikiran kami Untuk bermunajat kepada Amu Ya Allah Ampuni dosa-dosa kami Ya Allah Ampuni kesalahan kami Ya Allah Ampuni kekhilafan kami Ya Allah Ampuni kemaksiatan kami Ya Allah Ampuni pula dosa kedua orang tua kami Ya Allah Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami Kasihilah mereka Ya Allah Sebagaimana mereka mengasihi kami Ampuni pula dosa para pemimpin-pemimpin kami Ya Allah Tunjukkanlah mereka ke jalan yang lurus Yaitu jalannya orang-orang yang kau cintai Bukan jalannya orang yang sesat Yaitu jalannya orang-orang yang kau murgai Ya Allah Ya Rab Tunjukkanlah kepada para pemimpin kami bahwa yang benar itu benar Dan kau memberikan kekuatan kepada mereka untuk menjalankan kebenaran itu Ya Allah Tunjukkan kepada pemimpin kami Ya Allah Bahwa yang salah itu salah Dan kau memberikan kekuatan kepada para pemimpin kami Ya Allah Untuk menghindari kesalahan-kesalahan itu Ya Allah Ya Allah Ya Rab Terima kasih atas anugerah yang kau berikan kepada pondok pesantren kami Kepada jamaah kami di usia kami yang ke-11 tahun ini Ya Allah Terima kasih kami Ya Allah Atas semua anugerahmu, rizkimu, karuniamu Kesehatan yang kau berikan kepada kami Nikmat yang kau berikan kepada kami Kebersamaan yang kau berikan kepada kami Kan mohon kepadamu Ya Allah Jadi karena kebersamaan ini Ya Allah Tidak hanya kebersamaan di dunia Tapi kebersamaan sampai di surgamu Ya Allah Ya Allah Ya Rab Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini dengan kehidupan yang layak Ekonomi yang mapang Pekerjaan yang lancar Keluarga yang sakinah Keturunan yang soleh-solehah Dan kehidupan yang istiqamah Berikan pula kepada kami kebaikan Kelak di akhirat Jauhkanlah kami dari seksa kubur Jauhkanlah kami dari seksa neraka Jauhkanlah kami dari seksa di padang masar Dan jadikan akhir hidup kami khusna khatimah Dan suatu saat nanti ketika kau panggil kami Ya Allah Jadikan akhir kalimat yang keluar dari mulut kami Ya Allah fiqawli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illalah La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Terima kasih